Saya mau membicarakan mengenai donasi dan akad Jadi ada satu pengalaman saya Yang membuat saya berpikir tentang pentingnya akad Termasuk dalam hal donasi Yang waktu itu ada seorang sahabat saya Yang dia bergerak di bidang aktivis keagamaan ya Mengirim WA ke saya Bahwa di WA itu meminta bantuan dana Untuk memperbaiki kendaraannya Memperbaiki mobilnya Dan biaya perbaikannya adalah sebesar 2 juta rupiah Nah, kemudian Saya tanpa langsung pikir panjang Saya langsung transfer senilai 2 juta rupiah Dan gak berapa lama beberapa hari kemudian Saya berjumpa dengan sahabat saya yang lain Dan dia bercerita bahwa Dia menerima WA itu Dan dia juga langsung men-transfer Senilai itu Dari sini saya berpikir Bahwa saya Men-transfer itu dengan akad adalah untuk memperbaiki Mobil Yang bersangkutan Tapi Sahabat saya juga men-transfer juga memperbaiki Mobil yang bersangkutan Artinya Biaya perbaikannya 2 juta Sedangkan Saya transfer 2 juta Sahabat saya 2 juta Dan belum tentu yang lain juga Apa namanya Tidak men-transfer Jadi bisa jadi Secara akad ini sudah Sudah apa namanya Sudah Menyalahi Karena akadnya adalah untuk memperbaiki mobil Seharusnya kalau akad seperti itu Jika membuka donasi Kemudian satu orang sudah men-transfer senilai Perbaikannya total Harusnya transfer-transfer berikutnya Disampaikan kepada donatur Bahwa Mohon maaf Ini biaya perbaikannya sudah tertutupi Dana yang Saya terima ini Bagaimana Apakah saya transfer balik Atau Boleh saya pergunakan Untuk keperluan saya yang lain Nah harusnya seperti itu Jadi Itulah pentingnya akad Yang jelas Terperinci Ya Untuk menghindari Konflik Atau masalah Itu Ya Jadi Dalam Quran sudah disebutkan kok Semua yang besar Dan kecil Tertulis Jadi Ter Kecil Atau Detail itu Harus ditulis Terima kasih Terima kasih